Tidak ada kata terlambat untuk belajar hal baru, apalagi tentang ilmu keagamaan. Seperti yang dilakukan warga di lingkungan perumahan Valencia, Gardenia, dan Sabto Raya Kabupaten Malang ini. Di bawah naungan Yayasan Alfad bagi umat, warga yang berlatar belakang dari berbagai profesi ini masih bersemangat untuk belajar mengaji walau usianya sudah tergolong senja atau sepuh. Pembukaan kegiatan ini dilakukan oleh Ustadz Muda bernama Hafid Muhammad di Musola Alfad dengan menggunakan metode UMI. Kegiatan belajar mengaji yang diikuti 32 peserta ini diberi nama Pendidikan Al-Quran Usia Sepuh atau disingkat dengan Paus. Paus akan dilakukan seminggu sekali, yakni pada hari Rabu malam Kamis. Ini kami diberikan kesempatan untuk bisa datang di Musola Al-Fatih. Tujuannya adalah ada cara pembukaan. Pendidikan Al-Quran Usia Senja, Usia Sepuh. Alhamdulillah, caranya dihadiri kurang lebih 30 peserta. Motivasi kita bersama adalah satu, yaitu dengan pembelajaran Al-Quran ini akan semakin meningkatkan kualitas iman kita terhadap Al-Quran. Sementara itu, Tuhu Priyono, selaku Ketua Doan Pembina Yayasan Alfad bagi umat berharap, para peserta Paus semakin bertambah karena kegiatan ini baru dibuka dan belum banyak diketahui warga sekitar perumahan. Kegiatan belajar Al-Quran ini dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan ibadah dan kecintaan kepada Allah SWT. Dari Malang, tim Liputan melaporkan.